Piala Dunia Piala Dunia panggungnya pemain untuk unjuk kebolehan. Real Madrid panggungnya pemain untuk tentukan tujuan. Apa hubungannya? Piala Dunia dan Real Madrid tak ubahnya menjadi dua sejoli yang telah lama menjalin cinta. Sejak gelaran Piala Dunia edisi awal-awal, Real Madrid selalu bersiap menampung siapapun bintang yang bersinar. Tak peduli berapapun harganya, mereka akan siap menanggung resiko dari besarnya biaya yang dikeluarkan. Dalam ulasan yang ditulis oleh Craig McCraken di situs The Guardian, strategi menggait pemain yang bersinar di Piala Dunia sejatinya sudah dilakukan Real Madrid sejak tahun 1958. Pasca Piala Dunia 1958, Santiago Bernabeu mendatangkan bintang asal Brazil, Didi, dan peluru mematikan Swedia, Agnes Simonson. Perekrutan bintang yang bersinar di Piala Dunia, selain untuk menambah kekuatan di tim, juga digunakan untuk memperluas pemasaran klub. Sang Presiden ingin Real Madrid dikenal sebagai kesebelasan terbaik yang syarat akan prestasi. Setelah bertahun-tahun lamanya, tradisi itu kembali dilanjutkan pada Piala Dunia tahun 1998 dan terus konsisten pada edisi-edisi berikutnya. Presiden yang pantas menepuk dada atas kegemilangannya dalam merekrut bintang Piala Dunia adalah Florentino Perez. Pria yang kini berusia 75 tahun itu tak ragu untuk menggelontorkan dana besar guna bisa mendapatkan pemain incarannya yang tampil sempurna di ajang 4 tahunan. TROBOSAN TIMNAS KROASIA Piala Dunia 1998 yang digelar di Perancis menelurkan sejumlah kejutan. Salah satu yang paling diingat adalah ketika tim debutan Kroasia menyentuh partai semifinal. Saat itu Kroasia diisi oleh nama hebat seperti Davos Sukar, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, Igor Stimak, dan Robert Jarni. Yang menjadi bagian dari FIFA World Yacht Football Championship tahun 1987 yang dimenangkan oleh Yugoslavia U21. Pemain yang kemudian bersinar di ajang Piala Dunia 1998 adalah Robert Jarni. Dia merupakan pemain yang beroperasi di sisi sayap dengan kekuatan kaki kiri yang amat mematikan. Dia tercatat tampil dalam seluruh pertandingan yang dijalani Kroasia di ajang Piala Dunia 1998 sebelum akhirnya membantu negara tersebut meraih medali perunggu di akhir gelaran. Salah satu penampilan terbaiknya adalah ketika dia sukses mencetak gol ke gawang Jerman dengan kaki kirinya. Dari situ perhatian klub-klub besar Eropa termasuk Real Madrid langsung tertuju padanya. Saat itu meski ia baru saja direkrut Coventry City dari Real Betis, takdir kemudian langsung membawanya ke Real Madrid yang berani menggelontorkan dana yang lebih besar. Kegemilangan Ronaldo D5 Berlanjut ke Piala Dunia edisi Korea Jepang, terdapat satu pemain yang muncul sebagai bintang sekaligus pahlawan. Adalah Ronaldo Luis Nazario D5 yang mampu mencetak sebanyak 8 gol sepanjang gelaran. Nama Ronaldo memang tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Sebelumnya dia bahkan sudah meraih gelar juara dunia pada tahun 1994 dan melaju hingga ke partai final tahun 1998. Saat bermain di ajang Piala Dunia 2002, Ronaldo berstatus sebagai pemain Inter Milan. Sayangnya, karir yang diharapkan bakal bersinar lenyap begitu saja usai masalah cedera melanda. Ronaldo nyaris menghabiskan sebagian besar karirnya di ruang perawatan. Namun keajaiban datang dan membuatnya langsung didekati oleh Real Madrid. Setelah muncul sebagai pencetak gol terbanyak dan mengantar Brazil meraih gelar juara dunia untuk kali kelima, Ronaldo resmi diperkenalkan sebagai Galactico baru dengan biaya sebesar 46 juta euro atau setara 761 miliar rupiah untuk kurs sekarang. Jalan Pintas Fabio Cannavaro Pada Piala Dunia edisi 2006, hanya sedikit yang menyangka bila tim Nas Italia akan keluar sebagai juara. Betapa tidak, sepak bola mereka sedang dilanda kasus terbesar dalam sejarah dan telah ditinggalkan sejumlah pemain pilar yang memilih pensiun. Namun, Italia justru mampu menembus kemustahilan. Mereka berhasil melewati hadangan demi hadangan untuk kemudian bertemu Perancis di partai final. Setelah melewati 120 menit tanpa pemenang, drama adu penalti kemudian dijalankan sebagai penentu juara. Lewat sontekan pamungkas Fabio Grosso, Italia akhirnya keluar sebagai juara usai menang dengan skor 5-3. Dari situ, muncul nama Fabio Cannavaro sebagai bintang paling bersinar. Back yang berstatus sebagai penggawa Juventus itu tampil brilian dengan membuat gawang bufon hanya kebobolan sebanyak dua kali saja. Aksi heroiknya ketika itu pun sempat dianugerahi penghargaan Ballon d'Or. Seperti biasa, performa memikat yang ditunjukkan oleh sang pemain langsung menarik minat Real Madrid. Dalam hal ini, El Real berada dalam situasi yang sangat diuntungkan. Mengingat Cannavaro tengah kehilangan arah usai tim yang dibelanya, Juventus harus dihukum turun ke kasta kedua Italia. Maka ketika Real Madrid datang, klub asal Spanyol itu seolah memberi jalan pintas baginya untuk teruskan kejayaan. Dengan biaya sebesar 7 juta euro, Real Madrid sukses mendapatkan jasa Cannavaro. Dimana pemain tersebut langsung diberi nomor punggung lima peninggalan Zidane, pemain yang ia kalahkan di partai final Piala Dunia 2006. Magis Mesut Ozil Ketika Afrika Selatan menggelar pesta, haluan Real Madrid akan bintang yang bersinar di ajang 4 tahunan sedikit berbeda. Mereka tidak mengincar pemain yang muncul dari tim juara seperti pada dua edisi sebelumnya. Sebab ketika itu, Spanyol lah yang jadi raja. Seperti yang kita tahu, tim tersebut dihuni oleh kebanyakan pemain FC Barcelona dan Real Madrid. Mustahil rasanya untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang tampil dari tim rival. Maka kali ini, Florentino Perez meminta klub untuk membidik bintang muda yang tengah bersinar. Lalu ditemukanlah nama Mesut Ozil. Bersama dengan Bastian Schweinsteiger, Ozil yang ketika itu baru berusia 21 tahun, sukses memikul beban di lini tengah yang ditinggal Michael Balak. Kualitas Ozil sudah terlihat sejak awal turnamen. Dia memiliki kecepatan dan kreativitas yang amat mengagumkan. Ozil seolah menjadi bahan bakar dari mesin yang diandalkan timnas Jerman. Dengan biaya 16 juta euro, Ozil resmi menjadi bintang baru di Bernabeu usai didatangkan dari Werder Bremen. Dirinya pun sukses membentuk kemitraan sempurna dengan nama sekelas Cristiano Ronaldo. Lengkungan Indah James Rodriguez Piala Dunia 2014 menjadi panggung pertama bagi timnas Kolombia untuk kembali unjuk kebolehan sejak tahun 1998. Ketika orang-orang berpikir bahwa Falcao akan muncul sebagai bintang Piala Dunia, cedera lantas memaksa penyerang tersebut untuk tetap tinggal di Kolombia. Ketika nama tersebut tengah membutuhkan pahlawan, muncul nama James Rodriguez yang tampil sempurna meski baru berusia 22 tahun. Dia menjadi satu pemain yang paling bersinar dengan catatan 6 gol dari 5 pertandingan yang dilakoni. Ia pun sekaligus mampu mengantar Kolombia melaju hingga babak perempat final. Salah satu aksi terbaiknya tentu ketika dia berhasil mencetak gol spektakuler ke gawang Uruguay. Gol itu pun yang lantas membuat FIFA memutuskan untuk menjadikannya sebagai yang terbaik, mengalahkan gol fenomenal Robin van Persie yang dicetak ke gawang Spanyol. Melihat kegemilangan serta potensinya yang begitu besar, Real Madrid buru-buru pasang badan. Los Blancos ketika itu tergoda untuk menebus sang pemain dengan biaya 75 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Tangan Emas Thibaut Courtois Piala Dunia 2018 memunculkan Belgia sebagai tim dengan kumpulan bakat-bakat terbaik. Salah satunya adalah keeper mereka, Thibaut Courtois. Courtois mampu mengantar Belgia hingga babak semifinal. Di akhir gelaran, dia juga berhasil mendapat penghargaan sarung tangan emas berkat penampilan heroiknya di bawah mistar. Melihat kegemilangan Courtois, Real Madrid lagi-lagi tak bisa tinggal diam. Sang pemain yang besar bersama Chelsea dan memiliki pengalaman sempurna di La Liga, membuat El Real tak ragu untuk mengeluarkan dana sebesar 35 juta euro atau setara 579 miliar rupiah. Tak butuh waktu lama, Courtois langsung memaksa keeper Costa Rica, Keylor Navas, untuk angkat kaki. Hingga sekarang, dia masih menjadi andalan Real Madrid dengan rentetan gelar prestisius yang diberikan. Pada ajang Piala Dunia 2022 kali ini, terdapat banyak pemain yang menampilkan performa gemilang. Dari barisan pemain muda saja, sudah ada nama Enzo Fernandes asal Argentina, Cody Gakpo asal Belanda, Jude Bellingham dari Inggris, sampai Josko Guardiol yang jadi palang pintu terbaik Kroasia. Dari daftar tersebut, siapa kira-kira pemain yang bakal menggoda Florentino Perez untuk membuka berangkasnya?